Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebentar pak Saya minta kamera gak usah nge-zoom Biar saya aja yang nge-zoom Ya gak minta doang delek Baiklah Ini ada beberapa akibat Selebriti kita Mana jeng-jengnya Terkena efek karena peran-peran antagonis Yang mereka lakuin Yang pertama ada Dinda Kanyadewi Dinda Kanyadewi Karena sering memerankan peran antagonis Dan sukses memerankan di beberapa kesempatan Dinda sempat terkena cakaran Dan makian penggemar Tapi Dinda tidak menganggapinya dengan serius Karena ia merasa itu sebagai resiko Perkerjaannya Berikutnya Zaki Zima Pernah strok gara-gara peran antagonis Berbeda dengan Dinda Kanyadewi Dan juga Cutmeriska Zaki Zima Mengaku hampir terkena strok Karena peran antagonis Yang sering dilakoninya Sebelum dikenal sebagai aktar komedi Zaki memang banyak Memerankan toko jahat Yang membuat pikiran dan tubuhnya Sempat mengalami ketegangan Berikutnya Ada juga Gara-gara peran antagonis Fitri Ayu Ditampar oleh orang Pesidaturan Fitri Ayu Juga sempat mengalami hal Yang kurang menyenangkan Akibat sering berperan Sebagai toko antagonis Meski Fitri juga sempat Memerankan toko protagonis Namun Image antagonis Sudah terlalu melekat Kepadanya Nah Dia juga sempat Mendapatkan Tamparan Selat ya Hak-hak-haknya Itulah beberapa informasi Dari saya Terima kasih ya Terima kasih 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 Kayaknya jangan lupa dateng ya, nanti ada Lala sama Jessica, sama Bombo, terus tiba-tiba ada satu bapak tukang ojek, tiba-tiba keluarin goloknya, terus abis itu dia ngejar-ngejar. Dia bilang, kan waktu itu kan gue ceritanya punya setan ya, namanya Ratu Ayu yang main kan Nova Soraya, dia bilang katanya lu anak kecil aja udah main dukun, katanya gitu. Terus abis itu, ngejar-ngejar pake golok, akhirnya gue naik ojek pergi. Ya serem banget, gak kan gak tapi? Iya enggak. Apanya sih? Enggak, 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 enggak. Kan seru gitu maksudnya. Terus, terus, terus. Iya kan seruan gak kenal daripada gue ngelak-ngelak-ngelak ojeknya. Iya bener-bener. Terus yaudah akhirnya karena itu, jadi pokoknya pas mobil gue lewat, gue pikir dia nge-fan sama gue, gue yang hai pak, gitu ya. Karena pake jeep terbuka, ayo bapak dateng ya, lu tuh masih kecil aja main dukun lama-lama gitu-gitu, dan dia ngomongnya peran. Serius banget sih. Akhirnya gue udah kejar-kejar, aku benci banget sama kamu, istri saya hamil benci banget sama kamu. Akhirnya dia bawa bolok naik motor. Gue takut kelempar ya, jadi gue naik, gue pas udah agak jauh akhirnya naik motor juga kabur ke hotel. Iya serem banget. Iya, terus abis itu paling ibu-ibu hamil mah ngegampar, ngejambang gitu-gitu. Itu tadi bayar ojeknya berapa akhirnya? Ya gak penting, doang abang. Ngapain bayar ojeknya? Ya kan tadi itu kan ojekan itu tadi. Kebetulan ojek itu aku gak bayarkan di-endorse. Ya selanjutnya Gracia akan memberikan tips bagaimana cara memarankan tokoh antagonis yang meyakinkan. Seperti apa? Ini dia. Saya Gracia Indri, saya akan memberikan tips bagaimana cara berperan antagonis yang baik dan benar juga sesuai dengan norma-norma yang ada juga undang-undang yang berlaku. Yang pertama, lalakan mata anda. Lalu setelah itu, getarkan bibirnya. Bersuara lah dengan lantang, lalu desahkan. Apa? Terima kasih. Bisa aja Pak Biong. Eh praktekin dong, praktekin. Enggak, kan lo gue ajarin. Kalau gue kan udah capek jadi peran antagonis. Pastikan badan tegak, berdiri. Berdiri. Pastikan badan tegak. Busungkan dada. Kurangnya saat. Tolak pinggang tangannya. Kayaknya nyanyi sama Berta lagi nih. Mata membelalap. Kedip, belalap. Kedip, belalap, kedip, belalap, kedip. Jangan... Eh, orang kermian apa? Jangan tersenyum. Jangan tersenyum. Mancungkan bibir anda. Jeng-jeng. Bicinkan matang. Mancungkan bibir anda perlahan. Tarik napas. Ini antagonis sampai curut sih. Kok aneh-aneh aja? Waksa micinkan matang. Tapi tadi udah dikasih tips lah. Terima kasih, Gila Cya Indri. Udah berbagi sama kita. Tips-tips. Menjadi antagonis dan juga... Salam buat David. Salam buat David. Ganteng ya. Bener dateng. Ganteng dia ganteng. Dateng. Oh, kirain ganteng ya. Eh, Bapak kebanyakan kolesterol. Santen. Santen nih sama gue ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tanggal 28 Desember. 28 Desember nih. Saksikan pemirsa dah 28 Desember di Dago. Di Net. Ini acara apa? Maksud gue ada di Net. Di Net, ada di Net. Oh, di siarin. Ada di Net, ada di Net. Oke, kalau gitu lancar-lancar penikahannya. Dan juga pasti langgang. Amin. Dateng ya. Insya Allah dateng. Dateng ya, Desa. Yang 28 ya. Diunang ya. Dateng ya. Iya. Bener nih. Iya, iya. Tapi dateng. Tante nih anaknya nih, tante. Udah kalau gitu, terima kasih Gila Cya Indri. Habis ini kita balik lagi. Tetap di Tonight Show. Ketika bukan kini engkau telah berubah.